Wih hotel, jeju. Wih bagus banget hotelnya. Stop, stop, stop. Sebapan sih Ustaz? Cunggu dulu dulu. Ustaz kita mau istirahat. Cunggu dulu. Wow, wow. Apaan? Dengan bangganya kita orang Indonesia. Apaan? Ada sesuatu. Sesuatu apa sih? Cuma lihat, cuma lihat. Megawati Soekarno Putri Garden. Yang mana tulisannya itu? Ui, ini tau kok. Oh Megawati Soekarno Putri. Ini mega tamannya. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Masya Allah. Ternyata di Jeju Island ini nama presiden kita yang ketiga terkenal ya Jemaah ya. Oh Masya Allah. Jadi makin bangga deh sama Indonesia. Yaudah. Kita coba dulu Ustaz. Lemes. Aku mau lihat istirahat dulu. Yaudah. Ustaz itu deh kalau gitu saya pulang. Yaudah bayar aja. Kita lihat dulu tuh. Iya, iya, iya. Aduh. 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 Alhamdulillah. Aduh. Aduh. Ada yang garuk-garuk tuh. Akhirnya ketemu kasur juga. Iya. Alhamdulillah. Uh. Langsung istirahat aja. Aduh. Ada yang banyak hotel yang ada di Jeju ini. Hotel ini luar biasa memiliki keistimewaan tersendiri. Karena menyiapkan mushola. Kalau kata saya sih mushola. Apa namanya tadi? Praying room. Praying room. Praying room. Yaudah. Kalau gitu. Kita kesan lebih biar tenangnya lengkap. Simpan barang. Udah siap ya. Udah siap ya. Udah siap ya. Nah. Jadi jelasnya kita tanya dulu. Ini aja dia. Sorry. Excuse me. Aduh. Anjang Ajo. Anjang Ajo. And not na nama coach 상ur. Anjang qual's your name? Ivy. Ivy. We're from Istorp znajdu. You wanna ask you? Where is the wanna room? In your hotel? Ajo. In third core. Ok. Ok thank you. availability. Ajoelah. Wala 은ik. Atereka lagi lingkungan pria. Figure. We are gonna aggregate brochure. Iya, iya. I know that is a way, but it's gone, gone be alright. I know. Abang kanan apa kiri nih? Kiri, kiri. Ini ga jauh dari sini. Oh ini dia bener. Prayer room. Prayer room. Forman. Itu kasih. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Sebelum kita istirahat, kita selesaikan kewajiban kita dulu yuk jamaah. Ayo, langsung deh. Abis duduk juga ya. Kita jamaah taklim kasar ya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. S.M. Muhammad. Rasulullah. Kala qawamati salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Kewajiban kita udah kelar. Kewajiban suti. Betul. Dan kewajiban kita kepada Allah. Amin. Ini yang paling saya senang. Saya senang musafir itu apa sih? Saya tuh paling senang itu kalau misalnya berdoa setelah sholat atau mungkin berdoa dalam perjalanan. Karena katanya doa musafir itu langsung dihijabah sama Allah. Nomor gitu ya Ustaz ya. Betul. Nabi SAW yang sama-sama kita tahu hadisnya masyur. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Apa itu? Yang pertama dakwatul madlum. Yaitu orang yang berdoa tapi dia sedang ditulimi. Kemudian dakwatul musafir. Nah sekarang ini kita lagi musafir. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul walid ala waladihi. Artinya orang tua yang mendoakan anaknya dia akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah sekarang ini jadi pertanyaan kenapa dakwah musafir atau doa orang musafir sedang berpergian itu dikabulkan? Kenapa begitu tuh? Karena Nabi SAW bersabda, As-safar kit'atun minal adab. Yang namanya berpergian itu bagian dari adab. Walaupun kita berpergian ini senang-senang, pada hakikatnya di dalam berpergian itu, itu pasti Allah berikan ujian. Entah mohon maaf kalau kita berpergian entah ada yang lupa kebawah. Atau kita lagi berkendara di mobil kemudian bannya kempes. Kita tidak tahu kejadian yang akan kita dapatkan ketika kita safar. Maka Allah berikan keringanan dan hak spesial bagi orang-orang yang safar itu. Doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya kan doanya, Ya Allah, aku minta mudah-mudahan perjalanan kita kali ini menjadi kebaikan dan juga takwa kepada Allah. Sehingga setiap atas apapun kesulitan yang kita rasakan, sebenarnya Allah akan mudahkan. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi memang itu dia alasannya ya, kenapa kalau bicara kita sedang safar ternyata Allah mengabulkan doa dua kita. Nah sekarang kita kembali lagi nih, bicara tentang laki-laki sebagai penyenang keluarga. Ini Masya Allah dan juga pencinta keluarga. Karena saya sendiri ya mungkin karena saya seorang ayah juga, Saya tuh kalau lagi bersafar gini tuh kadang-kadang suka rindu apa yang kangen sama keluarga lah intinya lah ya. Sebenarnya sebagai kesimpulan dari tema kita untuk hari ini luar biasa, kita mengambil satu tema yang luar biasa, laki-laki penyenang, pencinta, kemudian penyayang keluarga. Betul. Tiga hal ini sebenarnya masuk dalam satu kesatuan, bahwa sebenarnya adalah bentuk ibaratnya satu lelaki ideal. Bermanfaat itu bukan pada sesama aja. Betul. Tapi yang paling penting yang terbaik adalah yang baik pada keluarganya. Masya Allah, keluarga dan juga orang lain. Itu yang paling penting. Nah gimana mau baik sama orang lain? Kalau keluarganya aja nggak kurus, nah itu bahaya. Nah tapi ini makasih banyak nih Masya Allah, senang banget ya. Terutama untuk Dewi Hotel nih yang ada di Jeju Island. Ini, Jeju Island. Ini Masya Allah tempatnya nikmat banget, kamarnya bagus dan Alhamdulillah ternyata ada fair room juga di sini. Ini yang tidak harus dipikirkan. Yang inti. Yang berangkat ke Kora Selatan tempatnya di Jeju. Ternyata ada hotel yang namanya The Wind Hotel. Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah nih, nanti Insya Allah ya kita akan nanti lagi perjalanan kita. Hah? Kita mau jalan-jalan lagi, kita mau explore lagi. Jadi bukan aja di sini? Masih di sini. Alhamdulillah. Tapi artinya masih ada lagi di tempat kita. Minggu depan. Pokoknya pantangin terus TransTV Islam itu indah. Insya Allah kita akan segera kembali lagi. Sampai berjumpa lagi jamaah o jamaah. Alhamdulillah. Jangan kemana lagi? Jadi perasaan jamaahnya. Aduh. Aduh jangan digunakan. Jangan digunakan. Jangan digunakan. Insya Allah. Jangan going-jana. Jangan sampai jumpa lagi. Jangan juga southpada. Si havennya.